Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Estusinu Ningrum Dalam pertemuan kelima Yaitu hubungan algoritma Dan pemerograman C++ Jadi disini kita akan membahas Pengertian dari algoritma Apa itu algoritma Algoritma merupakan langkah-langkah penyelesaian Suatu masalah, langkah-langkah itu Ada tiga, yang pertama Yaitu runtutan aksi atau sekuen Yang kedua yaitu pemilihan aksi Atau selection, yang ketiga Adalah pengulangan aksi atau loop Mari kita simak video-video Pembelajaran saya berikut ini Sekuens Kalau dilihat dari gambar ini Sekuens itu seperti anak tangga Jadi Dilihat disini kita melakukan Turun tangga Dari atas ke bawah Itu per step atau Per anak tangga Gitu ya Jadi disini Pengertian dari sekolah Tiap instruksi Dikerjakan Satu per satu Tiap instruksi Dilaksanakan tepat sekali Tidak ada instruksi yang diulang Yang ketiga Tiap instruksi Dilaksanakan dengan urutan Yang sama antara Pemprosesan Dengan yang tertulis Di dalam Teks algoritmanya Yang keempat Akhir dari instruksi Terakhir merupakan Akhir dari Alphina Nah Ini adalah Flowchartnya Jadi Langkah satu Dua Tiga Sampai langkah Langkah ke N Jadi langkah ke N Disini Bisa sampai Berapapun juga Misalkan Sepuluh Seratus Atau Sepuluh ribu Langkah Tergantung dari Proses yang mau Dikerjakan Nah Ini adalah Contohnya Untuk Algoritma Ini Kita sudah Dicontohkan Di pertemuan Sebelumnya Nah Disini Kalau Dilihatkan Ini ada Pesedio code Dan bahasa C++ Jadi Kalau dilihat Instruksinya itu Antara Pesedio code Sama Bahasa C++ Itu jumlahnya Sama Gitu ya Nah Kalau Selection Itu Kalau dilihat Kita Ada pemilihan Nih ya Jadi Kalian mau Nuruni Anak tangganya Itu Misalkan Dia turun Di anak tangga Ke Dua Terus Dia Yang satu lagi Dia mau Yang Anak tangga Kelima Atau Anak tangga Paling bawah Gitu Misalkan Dia mencari Tantangan Gitu ya Nah Selection Disini Ada Conditional Brains Selection Conditional Brains Dan Selection Itu bedanya Apa Atau Sama saja Nah Disini Sebenarnya Conditional Brains Dan Selection Itu sama Saja Yaitu Alur Percabangan Jadi Struktur Conditional Brains Dapat Dikatakan Sebagai Struktur Alur Percabangan Karena Memiliki Alternatif Pilihan Instruksi Yang Dikatakan Nah Nah Ini Pemilihan Atau Selection Nah Ini Kalau Misalkan Dia hanya Satu Aksi Dia Bentuknya Seperti Ini If Condition Then Aksi Kalau Ada Dua Condition Berarti If Else Aksi Satu Atau Else Aksi Dua Nah Kalau Misalkan Lebih Dari Dua Atau Ada Tiga Dia Seperti Ini If Kondisi Aksi Satu Else Kondisi Contoh Dari Statement If Then Misalkan Ini Lampu Merah Nah Disini If Traffic Light Berwarna Merah Then Berhenti Nah Jika Lampu Traffic Light Berwarna Merah Maka Berhenti Dan Dalam Algoritma Ditulis Dengan Pernyataan If Kondisi Then Aksi If Artinya Jika Then Artinya Maka Jadi Kondisi Adalah Persyaratan Yang Dapat Bernilai Benar Atau Salah Aksi Sesudah Kata Then Hanya Dilaksanakan Apabila Kondisi Bernilai Benar Sebaliknya Apabila Kondisi Bernilai Salah Maka Aksi Tidak Daksanakan Sedangkan Untuk Contoh Dari Statement If Then Else Apa Ya Nah Ini Contohnya Misalkan If Umur Lebih Besar Sama Dengan 17 Then Anda Boleh Lihat Film Dewasa Nah Ini Dosa Ditanggung Masing Masing Else Maaf Anda Tidak Boleh Lihat Film Dewasa Nah Disini If Kondisi Then Aksi Satu Else Aksi Dua Else Artinya Kalau Tidak Pernyataan Ini Diberikan Jika Kondisi Salah Maka Aksi Yang Kedua Akan Dikerjakan Pada If Then Else Statement Dapat Dilihat Contohnya Sebagai Berikut Apakah Bilangan Bulat X Merupakan Bilangan Ganjil Atau Genap If X Habis Dibagi Dua Then Tulisan X Adalah Bilangan Genap Else Tulisan X Adalah Bilangan Ganjil Ini Case Statement Nah Kalau Contoh Statement Case Itu Seperti Ini Misalkan Kalau Case Statement Itu Kalau Dilihat Dia Pakai Switch Case 1 Break Case 2 Break Case 3 Break Default Berarti Dia Hanya 3 Kemungkinan Jadi Bilangan 1 2 3 Break Selesai Selanjutnya Kita Membahas Mengenai Looping Kalau Dilihat Di Looping Itu Kayak Anak Kecil Jadi Dia Nurun Tangga Terus Dia Balik Lagi Kayak Anak Kecil Lagi Seneng Seneng Lihat Tangga Jadi Dia Naik Terus Turun Lagi Naik Lagi Turun Lagi Bolak Balik Sampai Dia Capek Itu Contohnya Contoh Yang Kedua Misalkan Kalau Dilihat Itu Adalah Permainan Tamiya Jadi Misalkan Kita Muter Terus Mau Berapa Kali Looping Itu Terserah Tergantung Dari Balapannya Itu Dia Mau Menempuh Berapa Kilometer Looping Pengertiannya Adalah Kemampuan Untuk Mendapatkan Atau Dapat Mengerjakan Secara Berulang-ulang Jadi Looping Juga Dapat Dikatakan Sekelompok Instruksi Yang Dikerjakan Secara Berulang-ulang Nah Loop Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Unconditional Loop Dan Conditional Loop Nah Untuk Pengertian Unconditional Loop Adalah Statement Yang Mengerjakan Loop Tanpa Diperoleh Oleh Suatu Kondisi Tertentu Nah Contohnya Kalau Untuk Unconditional Loop Itu Adalah For Jadi Kalau Dia Ada Inisialisasi Awal For Itu Berarti Unconditional Loop Nah Disini Penjelasannya Inisialisasi Dinyatakan Untuk Menyatakan Keadaan Awal Terus Syarat Digunakan Sebagai Kondisi Untuk Keluar Dari Perulangan Control Digunakan Sebagai Pengatur Kenaikan Atau Penurunan Nilai Variable Pengendali Loop Nah Unconditional Loop Yang kedua Adalah Do While Jadi Kalau Misalkan Ada Instruksi Do While Nah Itu Sudah Pasti Unconditional Loop Jadi Pernyataan Dijalankan Terlebih dahulu Selanjutnya Kondisi Diuji Jika Kondisi Bernilai Benar Maka Pernyataan Dijalankan Lagi Jika Kondisi Salah Pernyataan Tidak Dikerahkan Lagi Nah Ini Contoh Unconditional Loop Jadi Ada Do While Jadi Pada Suatu Loop Di Atas Dinyatakan Unconditional Karena Perulangannya Dipastikan Sebanyak 500 Kali Tidak Tergantung Suatu Kondisi Terus Nah Kemudian Conditional Loop Itu While Jadi Dalam Contohnya Dilihat Loop Akan Dikerjakan Selama Nilai Y Lebih Kecil Dari 500 Namun Berapa Kali Loop Dikerjakan Tentunya Tidak Dapat Nah Ini Untuk While Jadi Pernyataan While Pengujian Terhadap Loop Dilakukan Di Bagian Awal Sehingga Ada Kemungkinan Pernyataan Tidak Dijalankan Sama Sekali Yaitu Jika Pengujian Kondisi While Yang Pertama Kali Ternyata Kondisinya Bernilai Nah Ini Perbandingan Antara Unconditional Loop Dan Conditional Loop Ya Jadi Kalau Diperhatikan Disini Ini Sebetulnya Sama-sama Mencetak Nama Saya S2 Sinduning Room Nah Disini Kurang Dari 50 Nah Sebetulnya Sama-sama Mencetak Nama Tapi Menggunakan Unconditional Dan Conditional Loop Nah Ini Contoh Lainnya Seperti Ini Sama Dia Mencetak Tapi Dia Tulisannya Saja Yang Berbeda Dan Kalau Diperhatikan Dia Loopingnya Sampai 500 Banyak 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 Jadi Kita Kalau Mau Coba Itu Jangan Terlalu Banyak Nanti Ibaratnya Tulisan Cetaknya Akan Panjang Jadi Kalau Mau Coba Saya 50 Atau Misalkan Mau Coba Dirubah Kurang X Kurang Sama Dengan 10 Nah Itu Dicetaknya Hanya 10 Kali Jadi Seperti Itu Sekian Untuk Video Saya Mengenai Hubungan Algoritma Dan Pemrograman C++ Next Saya Akan Membahas Mengenai Array Satu Dimensi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax